Si Bapaw ini tuh aku cuma punya My Melody sama Taksido Sam guys yang ini. Aku tuh sebenernya suka semua desainnya, cuman kemarin dulu maksud aku, itu tuh aku nyobain dulu gitu loh, taksurnya enak apa enggak. Baru aku pengen beli yang lainnya, cuman sekarang udah keburu lupa. Mereka gemes banget gak sih, warnanya tuh catik banget, biru sama pink, aku sengaja pilih mereka berdua. Guys by the way abaikan ya, ini kuku aku udah robek stikernya. Guys by the way aku mau nanya dong, kalian tuh pada mulai sekolah lagi kapan sih? Terus kalau udah mulai sekolah lagi, kalian tuh sekolahnya tetep online atau udah dateng ke sekolah gitu? Aku penasaran banget soalnya ada sepupu aku, ada yang Senin ini tuh udah mulai sekolah lagi, tapi masih virtual gitu sih sekolahnya. Nah, kalau kalian kapan? Komen di bawah. Next, aku mau mainin slime. Kalian inget ini gak sih, Sakura Moose Cake yang aku beli? Nih, ini tuh yang collabnya Chishani sama Aurel. Sampai sekarang belum aku mainin, guys. Kalian harus liat. Terus tadi tiba-tiba aku keingetan dan aku mau mainin sekarang aja sebelum teksturnya berubah. Nah, ini tuh yang bagian paling atas. Ini tuh clay slime gitu. Ini udah berhasil aku kelarin, udah aku pisahin yang bagian pinknya. Aku pengen inflatin dikit, guys, biar kayak gede gitu. Nah, guys, ini baru clay slimenya aja. Bisa aku tarik-tarik. Dia jadi fluffy banget. Parah, gemes. Terus udah bener-bener kayak mousse gitu, guys. Terus kayaknya juga dapet semacam whipped cream gini. Tapi ini tuh udah kecampur dikit sama warna pinknya. Ini bakal aku mixnya di next video ya, guys. Niel. Hai semuanya, selamat siang. Sorry banget ya, guys. Kalau kemarin Cijuni ngepost video pre-spam. Soalnya dari kemarin malamnya, Cijuni ngerasain perutnya udah gak enak gitu, guys. Pada besok siangnya Cijuni baru nge-spam dan moodnya Cijuni gak ada, terus gak ngepost apa-apa. Buat kalian semua, udah super duper perhatian banget sama Cijuni. Sampai tuh kalian nge-DM Cijuni buat ngucapin get your lesson gitu, guys. Thank you so much buat perhatiannya. Sakitnya Cijuni tuh sakit bulanan, guys. Kalau kalian cewek, pasti kalian tau lah ya sakit bulanan itu seperti apa. Bener, kalau udah sakit bulanan itu, badan semua sakit banget, guys. Super gak enak banget. Dan bikin mood kita juga gak stabil gitu, guys. Ya ampun. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang mood nih, guys. Gimana nih mood kalian hari ini? Cobanya kalian komen dan kasih tau Cijuni mood kalian tuh hari ini seperti apa dan alasannya kenapa. Kalian setuju gak? Kalau moodnya kita lagi jelek, rasanya kita mau ngelakuin apa-apa tuh jadi kayak mager gitu. Halo semuanya, selamat siang. Guys, sorry banget aku baru bisa spam. Kemarin aku tuh bener-bener capek. Capek mental tepatnya. Karena dari kemarin Dedetive tuh lagi bener-bener susah banget makan gitu, guys. Itu kalau mau dikasih makan kayak mau disiksa gitu loh, guys. Gak paham banget deh. By the way, kayaknya Chris Pack-nya ini bakal aku ganti deh, guys. Ini terakhir aku ganti Chris Pack-nya tuh sekitar tahun 2017. Dan ini tuh Chris Pack-nya press body gitu. Kayaknya rada kegencet gitu deh, kasian banget. Ganti ah. Lanjut ke Dedetive. Jadi dia tuh kalau mau dikasih makan, sampai teriak-teriak, terus nangis-nangis. Aduh gak ngerti lagi, guys. Aku tuh kayak mau ngasih makan, tapi kayak tersiksa banget gitu ya mau dikasih makannya. Guys, kalian ngaku. Di sini siapa yang kalau misalnya disuruh makan susah juga. Yung aku, thumbnail. Thumbnail. Gak banget ya kayaknya yang gak tau kalau aku tuh punya box ini. Ya karena aku tuh jarang banget video-nya mereka. Aduh aku lagi gak mood nge-spam gitu, guys. Kayaknya abis ini aku last spam deh. Karena masalahnya kayak aku lapar banget. Aku tuh sekarang lagi benerin jam tidur. Dan aku happy banget karena jam tidur aku udah lumayan bener gitu loh. Kayak sekarang sebelum jam 1 tuh aku udah tidur. Kan kemarin-kemarin kayak jam setengah 3 gitu baru tidur kan. Pokoknya happy banget deh kalau jam tidur tuh udah bener. Karena bangunnya jadi pagi juga. Aku tuh pengen kayak harinya tuh gak abis gitu loh. Pengen bangun pagi. Karena seru gak sih kalau bangun pagi tuh banyak hal yang kalian bisa lakuin dulu. Kalian biasa tidur jam berapa dan bangun jam berapa? Coba deh tulis di komen. Aku kepo. Apa cuma aku nih yang gak sehat? Nih, guys. Jadi gini kalau udah dimix. Gila kemana sih aku yang bikin. Kayaknya aku gak bakat deh, guys. Terus ini gak tau apaan. Tiba-tiba nyasar di meja aku. Kayak jatoh dari atas deh. Tapi kayak cocok banget gitu sama slime ini. Sekarang mau aku mix sama bawah-bawahnya juga. Ini part tersedih sih, guys. Kalau nyampurin warna gini. Ntar aku mau keluarin dulu. Taraaa. Oh my god. Cucu banget warnanya. Atau thumbnail-nya gini deh, guys. Gak tau. Nanti aku pilih. Cantik banget ini warnanya. Ini aku mix. Itu yang paling bawahnya ada kayak cloud slime gitu, guys. Warna coklat. Kalian denger gak sih suaranya kayak bubbly-bubly gitu. Kurang lebih taksornya banget. Oh iya, guys. Kalian tau gak nih? Kalau si Claire lagi ngadain giveaway sekarang. Giveaway-nya itu diadain. Dikarenakan kemarin tuh Claire lagi berulang tahun yang ke-9. Nah, untuk rose giveaway yang si Claire adain sekarang. Agak sedikit berbeda, guys. Dari sebelum-sebelumnya giveaway yang pernah Claire adain. Menurut Cijuni nih, hadinya super wow banget. Nah, hadihnya sendiri aja itu disponsorin sama orang yang kayak super keren-keren banget deh pokoknya. Nah, pastinya kalian semua pengen dong dapetin hadih-hadiahnya itu. Caranya super gampang banget, guys. Kalian wajib banget follow Instagramnya Claire Graciaca. Dan juga follow pada sponsernya ya. Terus setelah kalian follow beberapa account itu. Kalian tinggal ikutin aja deh. Rules dari giveaway-nya si Claire. Cijuni pengen tau dong, guys. Dari kalian semua, siapa nih yang udah join dan yang belum join. Nah, buat kalian yang belum join, buruan kalian join ya. And good luck semuanya. Ternyata kalian masih pada inget sama squishy ini gak sih? Ini squishy lama juga. Ini aku tuh gak full set. Kurang satu lagi yang warna putihnya. Aku dulu nyesel banget, guys. Gak beli warna putihnya. Karena ternyata dia tuh enak banget gitu buat di-squish. Dia tuh squishy-nya tipikal yang padat gitu. Aku suka banget. Padat dan slow gitu, guys. Aku kadang bingung deh. Kenapa aku dulu gak beli warna putihnya ya? Padahal kayak tanggung gitu gak sih, guys. Tinggal satu lagi full set. Yang putihnya juga lucu, loh. Ini kalau gak salah nama squishy-nya tuh si Bauchan. Bener gak ya? Aduh, lupa. Nah, ini tuh salah satu squishy favorit aku juga, guys. Aku dapetin ini tuh super-super susah. Aku juga masih nge-wisli-silm pasangannya itu loh. Yang bentuk cookie, tapi yang hati. Aduh, pengen banget, guys. Cuma sekarang kayak udah susah banget yang jual. Dan sekali yang jual tuh super mahal gitu, guys. Gak sesuai budget aku. Nel. Ini pepaya walaupun baunya gak enak. Dan makanannya juga gak enak. Tapi squishy-nya enak banget, guys. Serius deh. Ini yang kedua. Ini tuh enak banget buat dipencet. Aku gak boang deh. Kalian pasti juga bakal suka. Karena teksturnya enak banget buat dipencet. Nah, dia slow juga. By the way, aku super-duper happy banget. Karena ini aku udah beli yang barunya, guys. Yang BNIP. Gila, happy banget sih aku. Terminalnya gini, kali ya. Kalian kan punya aku yang ini BNIP. Yang dua itu juga BNIP. Ih, seneng banget sih aku. Gak bohong deh. Terus yang ini juga BNIP. Terus banget sih kepel aku yang ini. Karena seriusnya. Nel. Hi, guys. Selamat siang. Yay, finally aku bisa nge-spam. Seneng banget. Ini pake kuku baru aku. Cie, kuku baru. Kuku baru dipotong maksudnya. Karena kemarin kan sempet patah gitu, guys. Kuku aku. Terus sekarang udah sembuh. Udah bisa nge-squish lagi. Anyway, ini cantik banget sih. Strawberry. Apa ya ini ya. Kayak ginilah ya, guys. Kayak cake gitu. Ini tuh yang dari Cafe DN Premium. Dari dulu aku pengen banget ini, guys. Dan sekarang aku udah punya. Seneng banget. Ini udah aku re-pack. Dia tuh teksturnya gak yang soft banget sih. Tapi penuh gitu loh. Isinya gak kopong sama sekali. Jadi enak di-squish. Hari ini aku random banget sih, guys. Nge-squish-nya. Ini aku bawa squishy aku yang ini. Yang masih di tempatnya. Bahkan belum pernah aku buka. Dan sekarang mau aku buka. Ini yang My Melody. Lucu banget, guys. Ternyata. Dan ini enak banget di-squish-nya. Tuh. Ini udah dari 2019. Bahkan squishy-nya. Sekarang baru. Kalian pernah gak sih, guys. Ngalamin nge-review paket. Satu paket aja tuh. Jadi beberapa propert gitu. Kali ini yang Cijuni mau review itu. Squishy dari brand Purnimaru ya. Yang pertama ini ada Squishy Baby CK CK Papaya. Ini tuh dulu Cijuni pernah punya, guys. Udah sempet Cijuni flash-sellin. Sekarang Cijuni beli lagi dong. Tekst yang Cijuni purchase ada Squishy Ice Cream. Dari Purnimaru. Ini mau Cijuni buka dulu ya, guys. Dari plastiknya. Ini semuanya udah Cijuni buka dari plastiknya. Ini tuh sebenernya Squishy lama sih, guys. Tapi karena Cijuni belum punya full set. Sebenernya sih tadi juga gak mau full set sih. Tapi karena nanti jualnya super murah banget. Yaudah, jadi Cijuni beli aja deh. Mau Cijuni buka lagi ya, guys. Semuanya dari OP-nya. Thumbnail. Yang pertama yang Cijuni purchase. Ini ada Squishy Ice Cream yang warna coklat. Ada sprinkle-nya. Yang kedua ini ada Scrum Vanilla. Ini ada sprinkle-nya juga. Yang ketiga ini ada yang strawberry. Dan ini juga ada sprinkle-nya. Next yang keempat ada strawberry mix vanilla. Ini sprinkle-nya love. Dan yang terakhir ini. Terus Cijuni Heart Donut ini juga salah satu favorit aku. Dia teksturnya tuh bener-bener super enak. Kalau kalian temen-temen baru aku. Dulu aku tuh sempet suka banget, guys. Sama semua Squishy-nya. Silly Squishy. Sayang banget mereka harus close. Karena ada kayak problem gitu loh. Padahal Squishy mereka semua teksturnya enak, guys. Suka banget deh. Kalau kalian sadar ya, guys. Di box ini tuh rata-rata isinya Squishy lama gitu loh. Kayaknya Squishy paling baru tuh cuma si Ibum Sacer Torte ini. Yang lainnya tuh udah lama-lama banget, guys. Kayak Squishy ini kayaknya jarang banget, kan, guys. Primer yang nggak Squish. Ini tuh Squishy-nya Gewo. Yang cake roll. Aku beli ini tuh karena bener-bener enak, guys. Buat di-squish. Ini juga Squishy-nya Gewo. Dulu aku sempet full set, guys. Squishy yang jenis ini. Ada es krimnya. Terus ada cake-nya juga. Cuman aku jualin semuanya. Kecuali yang ini, karena ini lucu banget. Bentuknya kayak hati. Thumbnail. Gila, serius deh. Ini tuh si La Squishy bener-bener enak banget. Buat dipencet teksturnya. Kan wajib banget punya si La Squishy yang ini. Karena lucu banget dan susah dicari loh mereka. Ini aja aku dapet dengan harganya super oke banget. Ini tuh bukan kotor di Squishy, ya. Di plastik ini nih. Nggak tau kena apa. Abis ini aku mau mandi, guys. Sekarang nanti aku mau salonan. Happy banget deh. Udah sekian lama aku nggak salonan. Akhirnya aku salonan lagi. Guys, tau gak sih aku sekarang lagi nonton film Korea yang judulnya Crash Landing on You. Cuma belum selesai sih. Kayak masih episode ketujuh ya. Kalau nggak salah. By the way, aku lupa-lupa ngucapin good morning. Good morning semuanya. Sorry banget nih. Aku baru nge-spam. Kereta itu aku cuci muka. Sikat gigi sama keramas dulu. Tapi aku belum mandi. Karena rambutku kan panjang banget ya. Aku udah nggak potong rambut. Lama banget. Jadi dia tuh keringnya susah gitu loh. Kalau pakai hair dryer tuh nggak cukup. Jadi harus aku biarin dulu angin-anginin. Baru aku hadirin. Ini opinya kegedean banget sih. Ntar aku cari yang lebih kecil. Ini teksturnya enak padahal. Ada si Pickles, The Frog. Wih. Ini teksturnya juga enak. Koleksi Jini udah beli Squishy Gudetama. Ini tuh dari Squishy Squishy Mie. Yang seris 2 ya. Terus sekarang lagi koleksi Squishy Gudetama guys. Soalnya dia kuid banget nggak sih? Terus yang kedua Cijini Purchase. Ada yang model Half Egg. Ini tuh Squishy-nya Super Soft and Slow. Dan yang terakhir. Ini model Gudetama-nya mungkin lagi digulung. Itu sama tolor kali ya. Squishy Squishy Gudetama Series 2 ini. Dia tuh kalau full set tuh ada 10 piece guys. Jadi ketiga Squishy Gudetama ini. Mau Cijini buka dulu ya guys. Dari opinya. Oh iya sebelum Cijini buka Squishy-nya. Ini Cijini mau info. Kalau Squishy Gudetama ini masih BNAP ya guys. Jadi belum dibuka sama sekali sealnya. Nih. Super lucu banget ya mereka semua. Sebelumnya tuh Cijini cuman collect beberapa aja tuh guys. Jadi sebelum di ke spek. Ini tuh edisi yang ditunggu-tunggu guys. Karena kita bisa nge-squish langsung tanpa click spek. Nah kalau bentuknya kayak gini. Nge-repeknya gimana ya. Squishy-nya tuh super soft and slow banget. Tada. Ini pasti hal yang kalian tunggu-tunggu guys. Jadi minggu ini kita bakal ada fast giveaway. Sponsor kita kali ini tuh ada dua account. Sponsornya tuh ada Stephanie sama Qspam guys. Nah buat yang mau join caranya super gampang banget guys. Seperti biasa. Kalian tinggal baca caption di bawah. Dan ikutin semua rules-nya. Udah deh. Nanti bakal ada tiga winner guys. Nah winner pertama tuh bakal dapetin Hello Kitty Donut. Yang super size ini. Tuh size XXL guys. Ini bener-bener super gede banget guys. Winner kedua bakal dapetin si Baby Sheep Girl ini. Ini tuh Squishy-nya by Joey. Terus bakal dapet ini juga. Kumatan by Bunny's Cafe. Dan next winner ketiga bakal dapet Bubu The Cloud. Ini yang Christmas Edition. Ini lucu banget dong dia dapet pinnya gitu guys. Gambar Sinterklas. Dan bakal dapet ini juga. Ini tuh Squishy Batting Animal by Lele. Jadi jangan lupa join fast giveaway kali ini.